Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan membahas mengenai konten analisis Karena itu mari kita simak sejenak Maafkan diperhatikan video PPT berikut Para mahasiswa sekalian Sebelum kita membahas mengenai Apa yang kita maksudkan dengan Google Form Untuk menganalisis Untuk mengumpulkan data perilaku konsumen Kita akan membahas terlebih dahulu Bagaimana konteks data ini Dalam perspektif riset perilaku konsumen Saya ulangi Dalam perspektif riset perilaku konsumen Terakhir nanti kita akan membahas Google Form Saya ulangi Kita akan membahas Google Form Satu persatu bagaimana mengumpulkan data Kita sedikit membahas konteks Desain riset Saya ulangi Desain riset dari perilaku konsumen ini Riset yang kita lakukan Ini masuk kategori riset Saya ulangi Riset yang kita lakukan Ini adalah riset menggunakan desain konten analisis Nah kita lihat perhatikan Kita menggunakan Sosial media Kita menggunakan sosial media Misalnya YouTube Tentu setiap hari Teman-teman mengakses YouTube Ini tolong perhatikan Misalnya YouTube Kemudian Kita juga Mengakses Selain YouTube Sosial media lainnya Yang sangat populer Instagram Ini yang sangat populer Bagi para mahasiswa Instagram Ini Instagram Ini juga banyak diakses oleh para mahasiswa Nah kemudian Yang berikutnya kita lihat Website Yang juga Mengandung data-data Perilaku konsumen Yang cukup banyak Ini website Mengandung data digital Website Perorangan Maupun website Perusahaan Yang berisi data Yang sangat Kaya sekali Kemudian berikutnya Kita sering berbelanja Kita sering berbelanja Nah Data transaksi Atau Stroke belanja Ini merupakan data Yang menggambarkan Perilaku konsumen Tagihan kartu kredit Teman-teman Mahasiswa yang mungkin Sudah dewasa Sudah doktor Sudah bekerja Ini juga Adalah bagian dari Data analisis konten Kemudian kita juga Membaca Buku-buku digital Misalnya Laporan Tahunan Ya Saya ulangi Data Laporan Tahunan Yang ini merupakan Data-data yang Sangat penting Nah kemudian Berikutnya Statistik Indonesia Ini Data publikasi Dari pemerintah Data ini Sangat penting Karena ini Akan menggambarkan Banyak hal Yang terkait Dengan konsumen Data-data Yang dipublikasikan Secara resmi Oleh pemerintah Masih data Tentang Konsumen Yang berasal Dari publikasi Pemerintah Yaitu Badan Pusat Statistik Kemudian Ini masih Data Tentang Konsumen Pengeluaran Penduduk Kita perhatikan Pengeluaran Penduduk Nah kemudian Ini masih Tentang Buku statistik Yang sekarang Sudah berbentuk Digital Majalah Ini adalah Kumpulan Tulisan Populer Maupun tulisan Semipopuler Yang berbentuk Data digital Kemudian Kita perhatikan Berikutnya Iklan Cetak Iklan Cetak Oke Kemudian Berikutnya Kita perhatikan Marketplace Yang Ada alamat Websitenya Yang berisi Informasi Berisi komunikasi Yang sangat penting Masih tentang marketplace Ini masih kategorinya Website Tapi berisi Marketplace Instagram Ini data Dari Instagram Oke Baik Para mahasiswa sekalian Apa kaitannya dengan Tadi Website Instagram Social Media Kemudian Buku publikasi Ya Saya ulangi Publikasi Nah Ini semuanya Menggambarkan Apa yang kita sebut dengan Objek Yang dapat diamati Sehingga menghasilkan Sebuah Riset Yang kemudian Nanti ditulis Menjadi sebuah Tulisan ilmiah Apakah Disertasi Tesis Skripsi Atau Riset artikel Atau Karya ilmiah Lainnya Oke Jadi ini kaitannya Jadi Data-data ini Tadi Yang berbentuk Digital Ini dapat Menjadi Objek Nah Saya ulangi ya Dapat menjadi Sebuah Objek Penelitian Nah Ini kata kuncinya Ya Dapat menjadi Sebuah Objek Penelitian Oke Baik Ya Nah Kita lanjutkan Di dalam riset Bidang Konsumen Atau bidang Pemasaran Dapat kita Bagi ke dalam Dua Yang pertama Yang kita sebut Dengan riset Kuantitatif Yang kedua Kita sebut Dengan Kualitatif Riset Desain Penelitian Desain Penelitian Kita definisikan Adalah Sebuah Sebuah Metode Bagaimana Kita Mengumpulkan Data Mengolah Data Dan Menganalisis Data Saya ulangi Jadi Desain Penelitian Adalah Cara Atau Metode Kita Mengumpulkan Data Menganalisis Data Mengolah Data Baik Bapak dan Ibu Sekalian Kita lanjutkan Apa yang kita maksud Dengan Kuantitatif Riset Saya ulangi Apa yang kita maksud Dengan Kuantitatif Riset Ini Dibagi ke dalam Dua Deskriptif Dan Konklusif Riset Riset Ini Bertujuan Mengambil Data Secara Empiris Secara Kuantitatif Yang Biasanya Melibatkan Pengukuran Numerik Dan Analisis Statistik Data Data Dikumpulkan Saya ulangi Data Data Dikumpulkan Dalam Bentuk Saya ulangi Dalam Bentuk Numerik Jadi Semua data Dituliskan Dalam Bentuk Angka Atau Number Data Dikumpulkan Dalam Bentuk Numerik Atau Number Biasanya Kita Menggunakan Analisis Statistik Untuk Mengolah Data Tersebut Saya ulangi Biasanya Kita Menggunakan Statistik Untuk Mengolah Data Tersebut Salah Satu Desain Penelitian Yang Populer Kita Sebut Dengan Deskriptif Yaitu Survey Salah Satu Desain Penelitian Pada Kuantitatif Ini Adalah Survey Biasanya Kita Menggunakan Data Yang Cukup Banyak Supaya Dapat Diolah Secara Statistik Bahkan Biasanya Lebih Dari 100 Sample Atau 100 Pengamatan Yang Berikutnya Kita Sebut Dengan Riset Kualitatif Apa Yang Kita Maksudkan Dengan Riset Kualitatif Tolong Teman-teman Sekalian Yang Pertama Menggunakan Jumlah Sample Yang Sedikit Biasanya Kurang Dari 100 Kurang Dari 50 Atau Kurang Dari 30 Secara Statistik Data Itu Adalah Masuk Kategori Pengamatan Kuantitatif Kalau Datanya Lebih Dari 30 Minimal 30 Kalau Kurang Dari 30 Sering Masuk Kategori Adalah Yang Disebut Dengan Data Non Parametrik Kemudian Menggunakan Pertanyaan Yang Relatif Lebih Luas Dibandingkan Dengan Pertanyaan Yang Terstruktur Seperti Pada Survei Saya ulangi Menggunakan Pertanyaan Yang Relatif Lebih Luas Lebih Luas Beda Dengan Survei Yang Menggunakan Data Maaf Yang Menggunakan Questionnaire Yang Telah Terstruktur Saya ulangi Questionnaire Yang Telah Terstruktur Baik Yang Ketiga Pada Kualitas Data Kita Menggunakan Interpretasi Secara Subjektif Biasanya Tidak Menggunakan Bantuan Statistik Saya ulangi Tidak Menggunakan Bantuan Statistik Nah Ini Salah Satu Contoh Jadi Salah Satu Contohnya Dia Tidak Menggunakan Statistik Oke Baik Oke Berikutnya Kita Lihat Perbandingan Saya ulangi Perbandingan Antara Riset Kualitatif Dengan Riset Kuantitatif Kita Lihat Perbandingan Nah Yang pertama Kualitatif Riset Apa Yang Menjadi Cirinya Pertama Tujuannya Kemudian Pendekatannya Bagaimana Bagaimana Mengumpulkan Datanya Kemudian Bagaimana Keterlibatan Si Peneliti Apakah Dia Mandiri Atau Tergantung Kemudian Tentang Sample Kemudian Kemudian Yang Berikutnya Tentang Apa Desain Yang Biasanya Digunakan Oke Saya ulangi Apa Desain Yang Biasanya Digunakan Oke Baik Nah Kita Sekarang Yang Pertama Kita Lihat Tujuannya Tujuannya Dari Kuantitatif Riset Itu Menguji Hipotesis Sedangkan Kualitatif Riset Mencari Mengeksplore Nah Pendekatannya Jadi Sebagai Langkah Awal Untuk Melakukan Riset Biasanya Menggunakan Riset Kualitatif Saya ulangi Menggunakan Riset Kualitatif Sebagai Langkah Awal Oke Jadi Sebagai Langkah Awal Ini Menggunakan Riset Kualitatif Oke Baik Kita Lihat Yang Pertama Salah Satu Pendekatan Kalau Kuantitatif Approach Itu Mengukur Dan Menguji Saya Wilangi Mengukur Dan Menguji Nah Ini Approach Jadi Pendekatannya Pada Kuantitatif Yaitu Mengukur Dan Menguji Nah Yang Kedua Kalau Pada Kualitatif Ini Mengamati Oke Saya Ulangi Dia Mengamati Kemudian Menginterpretasikan Mengamati Dan Menginterpretasikan Oke Kita lanjut Sample Maaf Bagaimana data pendekatan pengumpulan datanya Ini yang harus kita pahami bersama Pendekatan datanya Oke Nah Pada Kualitatif Riset Ini Riset Terlibat Ya Dan Biasanya Ini Memiliki Karakter Subjektif Nah Ini ya Jadi Sangat Subjektif Sekali Hasil Risetnya Ya Jadi Saya ulangi Ini Ini sangat Subjektif Jadi Kekuatan Si peneliti Untuk Menginterpretasikan Nah Ini ya Kata kuncinya Kekuatan Si peneliti Untuk Menginterpretasikan Nah Sedangkan Pada Riset Kuantitatif Ya Jawaban Responden Itu Terstruktur Ya Sehingga Bukan Jawaban Dari Si peneliti Tapi Jawaban Dari Responden Yang Itu Dikumpulkan Atau Dikolek Ya Oke Sekarang Apa Kaitannya Nanti Dengan Konten Analisis Dengan Tugas Riset Perilaku Konsumen Para Mahasiswa Nah Ini bagaimana Kaitannya Ya Mari kita Lihat Slide Berikutnya Ya Oke Apa Apa yang Dimaksud Dengan Kualitatif Data Oke Teman-teman Sekalian Apa Yang Kita Maksud Dengan Kualitatif Data Oke Yang Pertama Kita Perhatikan Ya Kualitatif Data Adalah Ya Sebuah Informasi Yang Tidak Dicirikan Oleh Angka Tetapi Lebih Dicirikan Saya ulangi Ya Lebih Dicirikan Oleh Teks Kata Kalimat Atau Gabar Atau Suara Jadi Suara Gambar Ya Nah Ini Adalah Merupakan Data Yang kita Sebut Dengan Data Kualitatif Jadi Gambar Suara Kalimat Kata Nah Ini Adalah Yang kita Sebut Dengan Data Kualitatif Nah Karena Itu Yang Kualitatif Ini Fokus Kepada Cerita Fokus Kepada Gambar Ya Saya ulangi Fokus Kepada Gambar Ya Kemudian Makna Dari Gambar Tersebut Kemudian Interpretasi Yang sangat penting Dari Gambar Tersebut Ya Saya ulangi Interpretasi Dari Gambar Tersebut Ya Nah Kemudian Berikutnya Adalah Mendeskripsikan Sebuah Objek Atau Fenomena Nah Saya ulangi Kekuatannya Adalah Pada Mendefinisikan Sebuah Objek Atau Fenomena Dengan Kalimat Dengan Gambar Dengan Foto Bahkan Video Termasuk Di dalamnya Adalah Video Jadi Video Itu Adalah Masuk Sebagai Kategori Data Yang kita Sebut Dengan Data Kualitatif Nah Yang kedua Ini yang kita Sebut Dengan Data Kuantitatif Data Kuantitatif Ini Sebetulnya Menggambarkan Sebuah Fakta Sebuah Objek Tetapi Diberi Label Angka Atau Number Saya ulangi Ya Diberi Label Angka Atau Number Nah Ini cirinya Teman-teman Semua Jadi Nah Kemudian Angka Itu Disusun Dengan Berurutan Dan Memiliki Makna Jadi Data Dikolek Kemudian Diberikan Label Number Angka Nah Berbeda Dengan Riset Kualitatif Itu Tidak Diberikan Angka Atau Number Nah Ini Perbedaan Data Kuantitatif Dan Kualitatif Nah Apa Tools Common Qualitative Riset Ya Tolong Perhatikan Apa Tools Atau Common Dali Qualitative Riset Apa Saja Tools Oke Nah Nah Ini Tolong Perhatikan Ini Ada Fokus Group Discussion Ya Wawans Apa FGD Ini Sering Disebut Yang Kedua Ada Dev Interview Wawansara Mendalam Kemudian Ada Conversation Ya Apa Namanya Conversation Ya Diskusi Kemudian Ada Interview Semi Terstruktur Ya Kemudian Ada Lagi Yang Kita Sebut Dengan Melengkapi Kalimat Kemudian World Association Ya Nah Kemudian Ada Yang Kita Sebut Dengan Observasi Observation Mengamati Nah Kemudian Yang Berikutnya College Ya Ini Artinya Apa Responden Memperlihatkan Ya Menggunakan Gambar Untuk Merepresentasikan Perasaan Atau Feelingnya Nah Yang Berikutnya Adalah Tematic Appreciation Atau Cartoon Test Biasanya Peneliti Menyediakan Gambar Kemudian Responden Dimita Menceritakan Gambar Tersebut Nah Riset Perilaku Konsumen Yang Teman-teman Akan Lakukan Ini Menggunakan Tools Adalah Observasi Ya Saya ulangi Menggunakan Tools Observasi Ya Saya ulangi Riset Perilaku Konsumen Yang Akan Dilakukan Oleh Teman-teman Ini Menggunakan Tool Observasi Apa Yang Diamati Yaitu Youtube Atau Social Media Youtube Atau Social Media Oke Nah Mohon maaf Kita kembali Kesemula Observasi Ya Nah Type Approach Ini adalah Sebetulnya Riset Ethnography Riset Riset Grounded Theory Kemudian Case Studies Ya Karena kita Akan melihat Perilaku Yang sesungguhnya Dari Konsumen Di lapangan Di tempat Yang sesungguhnya Nah Hanya saja Sekarang Karena yang Diamati Youtube Maka dia Youtube itu Representasi Dari behavior Konsumen Ya Saya ulangi Perilaku Konsumen Ya Digambarkan Dipotretkan Ya Dideskripsikan Dalam bentuk Video Yaitu Youtube Nah Karena itu Kita dapat Mengamati Youtube Ini Dengan Menggunakan Pendekatan Observasi Yang sebelumnya Sebelum digital itu Maju Maka si peneliti Datang ke desa Datang ke kota Datang ke toko Datang ke Tempat pertandingan Datang ke event Untuk mengamati Perilaku Ya Nah Karena itu Bisa sangat mahal Ya Nah Tetapi sekarang Karena Perilaku Manusia Apalagi Perilaku Konsumen Itu dapat Muncul Digambarkan Didokumentasikan Direkam Oleh Digital Yaitu dengan Membuat video Kemudian ditampilkan Di Youtube Nah Karena itu Kita akan Menggunakan Pendekatan Observasi Dalam riset Perilaku Konsumen ini Dengan topik Sustainable Development Goal Ya Jadi topiknya adalah Sustainable Development Goal Oke Teman-teman Semua Nah Sekarang ini Pengamatan Yang diamati Biasanya objek Yang bersifat fisik Yang terlihat Atau Pengamatan Analisis Konten Konten Ya Nah Misalnya Physical Trace Evident Ya Ini Menggambarkan Perilaku Ya Kita Lihat Misalnya Buku Yang ada Di perpustakaan Itu banyak Coretannya Ya Ada yang Sobek Sudah Nampak Itu Gambaran Dari perilaku Peminjam Buku Yang Menyobek Ya Yang Mencoret-coret Ya Nah Ini Jadi Pengamatan Apa Jejak Jadi Jejak Menggambarkan Perilaku Masa Masa Lalu Ya Kemudian Kita datang Melihat tong sampah Melihat Ini Apa namanya Datang ke Tempat Pengumpulan Sampah TPS Ya Kita melihat Disitu Banyak Kemasan Produk Makanan Maupun Minuman Maka Dari situ Kita bisa Melihat Behavior Orang Oh Konsumen Masyarakat Banyak Mengkonsumsi Mie Instant Merk Apa Ya Kemudian Kemasan Sabun Sabun Merk Apa Kemasan Roti Roti Merk Apa Nah Jadi Dengan Melihat Jejak Saya ulangi Lagi Dengan Melihat Jejak Di tempat Sampah Pengumpulan Sampah Kita bisa Melihat Behavior Dari Konsumen Ya Nah Jadi kita Mengamati Jejak Ya Mengamati Jejak Coba Lihat Di Dinding Dinding Rumah Dinding Dinding Jembatan Penuh Dengan Coretan Maka Sudah Jelas Itu Menggambarkan Sebagian Dari Perlaku Masyarakat Ya Nah Selain Kita Mengamati Secara Fisik Objek Yang Berwujud Kita Juga Dapat Mengamati Apa Yang Kita Sebut Dengan Ya Isi Dari Sebuah Komunikasi Ya Jadi Ini Yang Kita Sebut Dengan Analisis Konten Jadi Pengamatan Secara Sistematik Dan Deskripsi Secara Kuantitatif Tentang Makna Dari Isi Sebuah Komunikasi Ya Jadi Yang Kita Amati Ya Adalah Jejak Tulisan Atau Jejak Komunikasi Ya Jadi Dokumen Nah Ini Yang Kita Sebut Dengan Dokumen Jadi Yang Kita Amati Adalah Dokumen Ya Jadi Yang Kita Amati Dokumen Nah Inilah Yang Kita Sebut Dengan Konten Analisis Nah Teman-teman Semua Yang Mahasiswa Yang Sedang Mengambil Perilaku Konsumen Ini Akan Mengamati Konten Komunikasi Yang Ada Dalam Youtube Saya Ulangi Ya Konten Komunikasi Yang Ada Dalam Youtube Saya Ulangi Jadi Teman-teman Akan Mengamati Itu Oke Baik ya Nah Kita Lanjutkan Apa Saja Objek Yang Bisa Diamati Dulu Bahan Tercetak Yang Diamati Misalnya Surat Kabar Majalah Nah Sekarang Misalnya Artikel Ilmiah Objeknya Tidak ada Secara Fisik Tapi Secara Digital Itu Yang Kita Amati Jadi Sekarang Dengan Kemajuan Zaman Maka Yang Kita Amati Adalah Jejak Digitalnya Yang Secara Fisik Itu Tidak Nampak Nah Kemudian Ini Artikel Ilmiah Bisa Kita Jadikan Objek Untuk Pengamatan Kita Kemudian Tulisan Ilmiah Tulisan Ilmiah Ini Bisa Kita Amati Dengan Pendekatan Konten Analisis Ini Bisa Kita Amati Kemudian Ini Sama Juga Apa Namanya Artikel Ilmiah Ini Adalah Contoh Artikel Ini Adalah Contoh Menggunakan Desain Penelitian Analisis Konten Artikel Ini Jadi Yang Diamati Adalah Laporan Jadi Laporan Tercetak Maupun Digital Itu Bisa Kita Jadikan Objek Penelitian Jadilah Sebuah Artikel Ilmiah Saya Ulangi Jadi Data Struk Belanja Data Laporan Penjualan Itu Bisa Menjadi Objek Penelitian Dan Bisa Menggabarkan Behipir Atau Perilaku Konsumen Nah Ini Contoh Yang Lainnya Artikel Ilmiah Yang Menggunakan Desain Penelitian Konten Analisis Integrasi Pasar Bahan Baku Pakan Jagung Dan Soybean Mil Impor Dengan Harga Pakan Ternak Nah Ini Juga Data Dari Perusahaan Demikian Sebelumnya Analisis Pengaruh Promosi Harga Waktu Ketersediaan Terhadap Volume Penjualan Buah Buahan Ini Data Dari Swalayan Ya Ini Kita Bisa Jadikan Analisis Konten Nah Kemudian Analisis Butir Pengaruh Butir Patah Dan Menir Terhadap Penjualan Beras Premium Di Pasar Induk Beras Sipinang Jadi Disini Tidak Mewawancarai Hanya Mengambil Data Dari Penjual Beras Nah Kemudian Diolah Datanya Sehingga Menghasilkan Sebuah Tesis Dan Karya Ilmiah Demikian Juga Karya Ilmiah Berikutnya Efficiency Distribution Analysis Of Teh Botol Sosro Data Ini Tidak Mewancarai Pedagang Atau Mewancarai Perusahaan Tapi Yang Diambil Adalah Data Laporannya Yang Kemudian Dilakukan Analisis Nah Demikian Juga Berikutnya Analisis Pengaruh Potongan Harga Terhadap Penjualan Delapan Produk Retail Nah Ini Datanya Berasal Dari Sebuah Supermarket Department Store Nah Jadi Kita Tidak Melakukan Wawancara Tapi Yang Kita Amati Adalah Data-data Dari Perusahaan Tersebut Nah Berikutnya Ada Content Analysis Of Fortune 100 Company Website Nah Jadi Website Bisa Jadi Objek Penelitian Karena Disitu Tergambar Perilaku Konsumen Jadi Saya Ulangi Website Ini Adalah Penuh Dengan Data Menggambarkan Sebagian Data Perilaku Konsumen Dan Ini Juga Kita Bisa Melakukan Analisis Kemudian Iklan Cetak Nah Dulu Ini Belum Ada Iklan Lewat Website Digital Karena Belum Eranya Ini Tahun 99 Nah Saya Sudah Melakukan Reset Content Analysis Yaitu Iklan Cetak Jadi Yang Diamati Adalah Iklan Cetak Nah Kemudian Berikutnya Communication Opposition Current National Prime Time Brand Advertising Content Analysis Nah Kalau ini Adalah Iklan Televisi Iklan Televisi Yang Diamati Jadi Iklan Televisi Yang Berbentuk Digital Ini Dapat Dijadikan Sebagai Objek Penelitian Dalam Content Analysis Nah Kemudian Iklan Mengenai Kampanye Politik Ini Juga Bisa Dijadikan Objek Penelitian Untuk Mengasihkan Sebuah Karya Ilmiah Marketing To Women A Content Analysis Of Good Housekeeping Advertisement Tahun 1955 Sampai 2005 Jadi Dia Mengamati Majalah Housekeeping Yang Sangat Terkenal Itu Kemudian Yang Diamati Adalah Iklannya Karena Dari Iklan Tersebut Bisa Menggambarkan Selera Konsumen Apa Pilihan Konsumen Yang Ditangkap Oleh Produsen Kemudian Digambarkan Dalam Bentuk Iklan Nah Kemudian Yang Berikutnya Content Analysis Of Television Ad Does Current Practice Maximize Cognitive Processing Nah Anda Belajar Kemarin Mengenai Pengolahan Informasi Nah Ini Salah Satu Karya Ilmiah Jadi Yang Diamati Adalah Iklan Dari Televisi Nah Ini Sebuah Disertasi Nah Oke Jadi Para Mahasiswa Sekalian Jadi Dasar Pemikirannya Desain Penelitian Yang Dilakukan Oleh Teman-teman Mahasiswa Semua Adalah Content Analysis Objeknya Adalah Youtube Topiknya Sustainable Development Goals Sustainable Development Goals Jadi Jadi Pesan SDG Yang Menjadi Konten Dari Youtube Nah Kita Sudah Jelaskan Kemarin Dalam SDG Ada 17 Topik Besar Ada 17 Topik Besar No Favorites Sampai Dengan Nomor 17 Partnership For The Goals Nah Jadi Kalau kita Lihat Disini Kita Akan Bisa Melihat Bagaimana Behavior Consumen Yang Digambarkan Dari Konten Video Dari Youtube Tersebut Ya Mana Yang Menghimbau Menganjurkan Agar Terlibat Di Dalam Memerangi Supaya Orang Tidak Ada Yang Miskin Ya Kemudian Tidak Ada Yang Kelaparan Ya Kemudian Bagaimana Anjuran-anjuran Supaya Orang Memiliki Kesehatan Yang Baik Dan Sejahtera Dan Seterusnya Ya 17 Item Ini Nah Kemarin Sudah Dibagi Ya Ini Bahasa Indonesianya Tadi Versi Bahasa Inggrisnya Tanpa Kemiskinan Tanpa Kelaparan Kehidupan Sehat Dan Sejahtera Dan Terakhir Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan Nah Inilah Jadi Sesuai Dengan Anda Memahami Sustainable Development Goals Bagaimana Perilaku Konsumen Yang Tergambar Dari Konten-konten Youtube Tersebut Nah Berikutnya Kemarin Sudah Dijelaskan Mengenai Tujuannya Jadi Tujuannya Adalah Mengidentifikasi Sosial Media Channel Yang Memposting Mengenai Konten-konten SDG Ada Lima Tujuan Disini Silahkan Dibaca Jadi Yang Kelima Adalah Apa Perilaku Konsumen Yang Dipromosikan Oleh Konten Video Tersebut Nah Ini Apa Namanya Tujuannya Nah Kemudian Tadi Ada Kelompok Sudah Dibagi Sudah Dijelaskan Kelompok Satu Mengamati Apa Topiknya Apa Kemudian Sepuluh Channel Yang Diamati Kemudian Mengupload Sepuluh Konten Nah Ini Kita Akan Kurangi Bukan Sepuluh Tapi Lima Konten Saja Cukup Jadi Dikurangi Setengahnya Ya Saya Ulangi Sepuluh Lima Ya Jadi Lima Posting Oke Nah Yang Paling Kanan Itu Mohon Agar Diperbaiki Bukan Seratus Upload Ya Jadi Begini Basisnya Adalah Anggota Ya Jadi Setiap Orang Oke Saya Saya Ulangi Setiap Orang Mengupload Ya Itu Lima Konten Video Ya Dari Sebuah Channel Ya Jadi Jadi Saya Ulangi Jadi Kalau Misalnya Ada Delapan Anggota Berarti Mengupload Berarti Setiap Orang Mengamati Satu channel Kemudian Satu orang Mengdownload Lima Konten Dari Channel Yang Berbeda Ya Jadi Seragam semua Sekarang Ya Berapapun Anggotanya Pokoknya Setiap Orang Satu Channel Yang Berbeda Dari Anggota Lainnya Kemudian Mendownload Lima Konten Saya ulangi Ya Jadi Satu Channel Lima Konten Jadi Kalau Disitu Anggotanya Ada Sepuluh Berarti Setiap Orang Satu Channel Yang Berbeda Di Setiap Channel Mengamati Lima Konten Yang Ada Di Channel Tersebut Ya Oke Nanti Ini Saya Perbaiki Jadi Ini Bebannya Dikurangi Ya Kalau Kemarin Kan Sepuluh Channel Setiap Grup Ya Kalau Ini Enggak Jadi Kalau Satu Grup Itu Berlima Berarti Yang Diamati Lima Channel Lima Saluran Ya Jadi Beban Setiap Orang Sama Apakah Dia Di Grup Yang Besar Maupun Grup Yang Kecil Ya Jadi Setiap Orang Mendownload Satu Channel Lima Konten Yang Berbeda Di Dalam Grup Itu Channel Yang Diamati Harus Berbeda Ya Salurannya Salurannya Yang Berbeda Oke Ya Saya Ulangi Ya Jadi Yang Sepuluh Diganti Dengan Jumlah Channel Tergantung Dari Jumlah Anggota Ya Nah Setiap Channel Diamati Oleh Seorang Anggota Dan Seorang Anggota Mengamati Lima Konten Jadi Lebih Simple Ya Oke Baik Ya Nah Ini Mengenai Nama Kelompok Dengan Topik SDG Ya Ini Juga Sama Nama Kelompok Dengan Topik SDG Ya Oke Baik Nah Berikutnya Saya Saya akan langsung Ya Membahas Oke Saya Ini dulu Saya Stop Kita akan Langsung Membahas Mengenai Format Sudah Disiapkan Ya Saya ulangi Format Sudah Disiapkan Nah Format Apa Namanya Google Form Sudah Disediakan Nanti Ini akan Dibagikan Langsung Mulai Dapat Bekerja Pada Malam Ini Ya Oke Saya akan Tampilkan Dulu Mohon Bersabar Oke Oke Ini Sudah Nampak Oke Baik Baik ya Saya Akan Share Lagi Nah Sekarang Kita Membahas Bagaimana Teknis Mengambil Datanya Saya ulangi Bagaimana Teknis Mengambil Datanya Oke Oke Sudah Sudah Nampak Teman-teman Oke Kita Kita cek Yang Nampak Oke Ini Sudah Nampak Jadi Ini Format Sudah Dalam Bentuk Format Google Form Dari Variable Yang kita Amati Kita Dalam Format Ya Saya ulangi Dalam Format Yang kita Sebut Dengan Google Form Ya Oke Ya Nah Tolong Perhatikan Teman-teman Semua Ya Oke Kita Lihat Pertama Email Anda Tuliskan Kemudian Jangan Lupa Tuliskan Nama Sesuai Daftar Hadir Ya Saya ulangi Nama Sesuai Dengan Daftar Hadir Ya Oke Kemudian Berikutnya NIM Tuliskan NIM Kemudian Jenis Kelamin Ya Nah Kemudian Program Studinya Tinggal Dicentang Program Studinya Dimana Nomor Lima Ya Oke Kemudian Jadwal Kuliah Ini Dituliskan Ya Apa Jadwal Kuliahnya Kapan Ya Kemudian Berikutnya Kelompok Nah Ini Tinggal Dicentang Kelompoknya Ya Masuk Kelompok Mana Ya Ini Tinggal Dicentang Oke Setelah Kelompok Ya Kemudian Berarti Konten Konten Yang Pertama 07 Ya Jadi Apa Nama Saluran Yang Anda Amati Ya Apa Nama Saluran Yang Diamati Atau Youtube Channel Nama Youtube Channel Ya Oke Kemudian Yang Berikutnya Sifat Saluran Tolong Dicentang Di sini Apakah ini Milik Pribadi Biasanya Memakai Nama Pribadi Ya Atau Milik Lembaga Sosial Ya Milik Lembaga Sosial Atau Milik Perusahaan Ya Atau Milik Lembaga Pemerintah Atau Milik Lembaga Internasional PBB Atau Lembaga Internasional Lainnya Atau Anda Menentukan Ini Tidak Jelas Kepemilik Nya Karena Menggunakan Nama Channel Bukan Nama Orang Kadang Ada Nama Channel Itu Bukan Nama Orang Seperti Saluran Channel Saya Itu Tidak Jelas Nama Pribadi Milik Pribadi Atau Perusahaan Atau Apa Anda Tuliskan Di Sini Nah Kemudian Tuliskan Link Untuk Membuka Channel Youtube Youtube Tersebut Yang Sedang Anda Amati Ya Dituliskan Kemudian Anda Tuliskan Kalau ada Datanya Jumlah Pelanggan Atau Subscriber Kalau Tidak Ada Kosongkan Ya Nah Kemudian Anda Menuliskan Asal Negara Youtube Channel Tersebut Oke Apakah Dari Indonesia Atau Lainnya Misalnya Anda Tahu Ini Dari Malaysia Atau Dari Mana Ya Oke Kemudian Ya Kemudian Tuliskan Jumlah Konten Video Yang Dipublikasikan Ya Saya ulangi Jumlah Konten Video Yang Dipublikasikan Ya Kemudian Tahun Berapa Channel Youtube Ini Terbentuk Kemudian Nomor 13 Saya ulangi Ya Tahun Berapa Channel Youtube Ini Terbentuk Ya Oke Ini Nampaknya Ini Tidak Bergerak Ini Ya Apa Namanya Saya Akan Coba Perbaiki Di Youtube Tidak Bergerak Yang Saya Tampilkan Ini Ya Terbentuk Terbentuk Tidak Oke, baik ya. Oke, baik ya. Oke. Oke, mohon maaf ya, tadi terinteraksi sebentar ya, karena tadi tidak bergerak, mudah-mudahan ini sudah nampak ya. Oke, baik pertanyaan berikutnya, jadi pertanyaan 1-13 ini menggambarkan pertanyaan tentang channel Youtube itu, tentang saluran. Nah, berikutnya saya akan jelaskan tentang kontennya. Jadi ingat, setiap mahasiswa menuliskan upload 5 konten. Oke, jadi kita beri kelompok A1. Jadi A ini adalah konten. Oke, baik ya. Nah, jadi yang pertama kita lihat di sini. Nama konten Youtube yang diamati. Nama konten Youtube yang diamati apa? Kemudian jenis konten Youtube. Ini kan ada dua macam nih. Apakah upload video atau live streaming. Nah, seperti yang kita sekarang, kontennya adalah live streaming. LS, saya ulangi. Konten kita sekarang live streaming. Nah, kemudian konten itu sudah ditonton oleh berapa orang? Ini kita tuliskan. Konten itu sudah ditonton oleh berapa orang? Kemudian A4. Berapa jumlah yang suka atau like? Berapa jumlah yang suka atau like? Kemudian berikutnya, berapa jumlah tidak suka atau dislike? Berapa jumlah tidak suka atau dislike? Kemudian yang berikutnya, lama waktu video. Lama waktu video. Tuliskan dengan angka. Dalam menit. Misalnya kalau durasinya 10 menit, tulis 10 menit. Kalau 10 menit, tulis 10. Kalau 2 jam, berarti 120 menit. Oke, jadi angka di situ menunjukkan menit. Oke, berikutnya A7. Coba perhatikan komentar. Berapa komentar? Jadi berapa komentar? Kemudian berikutnya, berapa komentar? Kopi dan paste sebanyak 10 komentar. Jika komentar yang ada kurang dari 10, maka kopi dan paste komentar yang ada saja. Misalnya hanya 2 atau 3 komentar. Kemudian A9. Kapan konten YouTube ini di-upload atau live streaming? Yang live streaming ini kapan dilakukan? Seperti sekarang, live streaming dilakukan pada hari Ahad 5 September. Tuliskan pada other misalnya, perkiraan bulan atau beberapa tahun lalu. Kalau memang ini tidak ada pilihan ini. Kurang dari 7 hari, 8 sampai 14 hari yang lalu, 15 sampai 21 hari yang lalu, 22. Other. Misalnya 3 tahun lalu. Atau 6 bulan yang lalu. Ini klik Anda other. Nah, kemudian tolong perhatikan, apakah konten ini berisi iklan? Ini yang kita sebut dengan monetize. Misalnya begitu Anda klik ada iklan, berarti dia monetize. Ada iklan yang tayangkan. Kalau Anda klik video itu, maka muncul iklan. Nah, itu artinya monetize. Nah, kemudian A11. Apa kategori video ini? Apakah film, foto, musik, fat, animal, gaming, sport, travel, gaming, people, komedi, entertainment, education, lifestyle, science, dan teknologi, atau non-profit? Anda nilai sendiri. Saya ulangi, Anda nilai sendiri. Apa kategori video ini? Saya ulangi, apa kategori video ini? Oke, baik. Berikutnya, Anda tonton konten itu, kemudian Anda deskripsikan konten dari video ini. Apa isi dari video ini? Dengan kalimat yang singkat tentunya. deskripsikan, misalnya video ini berisi tentang himbauan orang untuk berdonasi, misalnya. Himbauan untuk berdonasi. Oke. Kemudian, berikan penilaian A12 bentuk penayangan video. Apakah animasi atau bukan animasi? Nah, saya ulangi ya. Apakah animasi atau bukan animasi? A13. Pertanyaan A13. Anda berikan penilaian, bagaimana daya tarik pesan? Nah, saya ulangi ya. Daya tarik pesan. Misalnya, oh, menarik karena ada selebriti. Oh, menarik karena mengandung humor. Oh, menarik karena ada rasa takut. Musik, kesalahan. Komparatif, rasional, emosional. Atau kombinasi di antara itu. Oke ya. Nah, ini yang kita sebut dengan A13 daya tarik. Kemudian, jenis konten video. Apakah cerita, film? Apakah berupa dokumenter? Apakah berupa berita? Apakah berupa pembelajaran? Atau presentasi? Nah, seperti yang sekarang, ini jenis konten videonya presentasi. Ya, saya ulangi. Yang Anda dengarkan sekarang, yang saya tayangkan, ini bentuknya adalah presentasi. Oke ya. Nah, berikutnya, kita melihat aspek kognitif isi pesan. Aspek kognitif isi pesan. Misalnya, oh, ternyata pesan membujuk melakukan sebuah perilaku, maka Anda centang. Pesan menyampaikan peringatan, Anda centang. Pesan memberikan solusi sebuah masalah, ini Anda centang. Pesan menjelaskan penyebab dari sebuah masalah, Anda centang. Pesan menjelaskan dampak dari sebuah masalah, Anda centang. Pesan menjelaskan sebuah konsep atau gagasan, Anda centang. Nah, kalau ternyata video konten itu mengandung semua unsur, Anda centang semua. Tapi menurut penilaian Anda, hanya dua yang memenuhi, Anda centang yang cocok atau sesuai. Saya ulangi. Oh, ini hanya menggambarkan peringatan. Anda centang peringatan. Oh, ini hanya menggambarkan sebuah konsep atau gagasan. Berarti ada centang yang bawah. Nah, ini yang kita sebut dengan aspek kognitif dari isi pesan. Nah, berikutnya aspek afeksi, perasaan. Jadi, afeksi dari pesan. Apa ini? Anda centang pernyataan yang Anda setujui, yang tepat menurut Anda. Saya sangat setuju dengan isi pesan video. Nah, kalau Anda merasa sangat setuju, maka centang, saya sangat setuju. Saya setuju dengan isi pesan. Atau saya kurang setuju. Atau saya tidak setuju. Atau saya sangat tidak setuju. Atau Anda tidak memahami isi pesan, sehingga tidak dapat mengemukakan perasaan. Atau lainnya. Atau lainnya. Anda tinggal centang. Oke, ya. Ini A16. Kemudian A17. Intensi berperilaku. Apa yang kita maksud dengan intensi berperilaku? Anda pilih yang sesuai dengan yang Anda akan lakukan. Pilihan pertama, saya akan melakukan anjuran yang dikemukakan pesan video tersebut. Atau saya mungkin akan melakukan anjuran yang dikemukakan pesan video tersebut. Atau yang ketiga, saya tidak akan melakukan anjuran yang dikemukakan pesan video tersebut. Yang ke-18, kualitas tayangan video. Berikan penilaian kualitas tayangan video. Apakah sangat bagus, bagus, cukup bagus, kurang bagus, atau tidak bagus. Nah, yang ke-19, karakteristik konten video ini adalah kualitas audio. Sangat jelas, atau jelas saja, cukup jelas, kurang jelas, atau tidak jelas. Nah, pertanyaan ke-20, persepsi keseluruhan terhadap pesan video. Apakah sangat menarik? Menarik, cukup menarik, kurang menarik, atau tidak menarik? Nah, jadi ini menggambarkan persepsi. Anda sudah bahas ya, persepsi, ingat ya, pada minggu kemarin ya, Anda sudah membahas persepsi. Nah, yang terakhir, pertanyaan terakhir, jumlah share dari video ini. Coba perhatikan, apakah bisa diketahui, berapa orang yang mem-forward isi video ini. Nah, setelah itu, Anda submit. Nah, karena Anda mengisi, akan mengamati 5 konten, berarti Anda 5 kali masuk ke aplikasi ini, mengisi Google Form ini. Ya, saya ulangi, Anda 5, 5 kali. Saya ulangi, Anda mengisi 5 kali, jadi 5 kali submit, karena Anda mengisi 5 konten. Jadi, setiap mahasiswa, dimanapun kelompoknya, memasukkan data 5 kali. Ya, oke. Jadi, 5 konten. Oke ya, saya ulangi, pilihannya bisa 1 konten 5 video, atau, 1 video, 1 konten boleh. Jadi, 5 konten, mahasiswa, 5 konten, ya, maaf, maaf ya, boleh. 1 channel, 5 video, 5 konten, atau, 1 channel, 1 konten boleh. Ya, tidak apa-apa. Ya, boleh. Jadi, pilihannya Anda boleh, misalnya dari 2 konten, tapi totalnya 5 konten. Dari 2 saluran boleh, dari 3 saluran boleh. Ya, jadi boleh dari 3 saluran, maupun 1 saluran. Oke, sekarang silahkan tulis, ya, ada pertanyaan, akan langsung saya jawab. Oke, silahkan. Silahkan, teman-teman. Bagi yang ingin bertanya, ya. silahkan tuliskan, ya, bagi teman-teman yang akan bertanya, ya, di live chat. Silahkan. Oke, sambil menunggu pertanyaan, ini akan saya rolling, ya, apa namanya, scroll, pertanyaan yang sejak awal, ya. Oke, dari halaman pertama. Oke, ya. Sudah ada pertanyaan dari Nugraha. Pak izin bertanya, untuk yang ke-10 komentar tadi, apakah disertakan username-nya juga, Pak, atau hanya isi komentarnya saja? Mungkin, ya, kalau bisa kan tinggal di copy paste, ya. Jadi, username-nya masukkan saja. Karena itu sudah otomatis ter-copy. Ya, ya, masukkan, silahkan. Ya. Oke, silahkan pertanyaan berikutnya. Oke, ya. Ini saya scroll ke bawah. Ya, pertanyaan-pertanyaan awal. Silahkan, teman-teman, yang mau bertanya. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya. izin bertanya, jika share tidak bisa kita ketahui, itu baiknya bagaimana? Oke, kalau tidak diketahui, tulis saja. Tidak diketahui, ya. Kalau tidak diketahui, tulis tidak diketahui. Ya, oke, bagus, ya. Oke, silahkan lanjut. Silahkan, kalau ada pertanyaan, ya. kita masih menunggu. Oke, jika dalam satu kelompok ada yang mengamati video yang sama. Nah, oke. Kalau dalam satu kelompok tidak boleh mengamati video yang sama. Harus berbeda. Karena itu, usahakan salurannya berbeda. Jadi, sejak awal, itu salurannya sudah berbeda. Channelnya, ya. Untuk menghindari. Jika dalam satu kelompok ada yang mengamati video yang sama, apakah diperlukan? Tidak boleh. Jadi, kalau dalam satu kelompok, anggotanya tidak boleh mengamati saluran yang sama. Jadi, harus saluran yang berbeda. Kalau saluran berbeda, pasti kontennya berbeda. Ya, oke. Usahakan setiap orang mengamati saluran yang berbeda. Oke, bagus. Nah, ini beberapa pertanyaan tadi yang terkait dengan channel. Oke, silakan. Masih ada pertanyaan? Oke, ada lagi pertanyaan nih? Oke, ya. Dari Agustina, Krop Ijin bertanya, saya masih kurang paham perbedaan hipotesis antara penelitian kualitatif dengan kualitatif. Boleh minta tolong dijelaskan. Oke. Jadi, hipotesis itu dugaan hubungan antara dua variable. Jadi, dalam kualitatif, dalam kualitatif, maaf ya. Misalnya, konsumen konsumen yang tinggal di desa, lebih banyak, misalnya, konsumen yang tinggal di desa, konsumsi nasinya atau berasnya lebih tinggi dibandingkan konsumen yang tinggal di kota. Nah, itu hipotesis. Jadi, dugaan. Karena apa? Kemungkinan orang kota ini bukan hanya makan nasi. Dia sudah bercampur dengan makanan lainnya ya. Mungkin kue-kuehan, roti, terigu, berbagai macam turunan terigu yang tersedia. Sementara di desa, orang lebih mengandalkan beras, misalnya. Nah, itu ya. Hipotesis. Jadi, dugaan. Misalnya, kalau konsumen pendapatannya makin tinggi, maka uang untuk beli pulsa juga tinggi. Nah, itu hipotesis. Jadi, hipotesis menggambarkan hubungan dua variable. Hubungannya itu apakah positif atau negatif. Jadi, kalau positif itu tadi, kalau pendapatan naik, maka pengeluaran pulsa juga naik. Nah, itu positif. Kalau hubungannya negatif, berarti kalau pengeluarannya naik, bayar pulsanya juga rendah, turun. itu berarti negatif. Oke, bagus ya. Oke, dari Nur Alvia, izin bertanya Pak, apabila di channel tersebut ada banyak video, tapi yang berhubungan SD tersebut kurang dari lima video, apakah boleh dicampur dengan channel lain? Boleh, boleh. Tadi saya katakan, boleh satu channel, lima video, atau dua channel, kemudian yang satu dua, yang satu tiga. Jadi, boleh lebih dari satu channel. Asal channelnya berbeda dari temannya. Misalnya, dari lima channel, boleh, masing-masing satu video. Pokoknya, setiap orang upload lima konten. Saya ulangi, upload hanya lima konten. Satu konten dari satu saluran, satu channel, atau misalnya lima konten itu berasal dari tiga saluran. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang satu. Ya, boleh. Laura, izin bertanya, prop, apa boleh setiap orang mengamati lebih dari satu channel? Boleh. Jadi, boleh mengamati lebih dari satu channel. Videonya, usahakan berbeda yang diamati. Oke, bagus. Oke, silakan saya tunggu. kita punya waktu lima menit lagi. Karena sebentar lagi sudah maghrib. Mungkin di bagian tengah dan timur sudah. Oke, five minutes lagi. Silakan kalau yang mau bertanya. Oke, kalau masih ada pertanyaan, nanti langsung di WAG. Chat WAG. Silakan bertanya. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Oke, jangan lupa tuliskan nama di lipchat. nama dan name. Tuliskan nama dan name di chat. Jangan lupa tuliskan nama dan name di chat. Oke, tuliskan nama dan name. Oke, kalau tidak ada, akan saya share link Google Form-nya. Jadi, setiap orang lima kali mengupload, lima kali submit. karena itu, karena setiap orang menganalisis, mengamati lima konten. Jadi, lima kali memasukkan data. Lima kali memasukkan data. Oke, jangan lupa, ya, pukul berapa? Dua-dua, kalau tidak salah, apa tengah malam, ya. Itu, harus sudah masuk kuis yang ke-3, ya. Oke, izin bertanya, prop. Maaf, kalau sebelumnya sudah disipukan. Untuk deadline, tugasnya sampai kapan? Oke, kita berikan waktu dua minggu. Jadi, paling lambat tanggal 18, September, pukul 12 siang. Ya, jadi dua minggu. Ya, dua minggu. Sebetulnya, kalau fokus dikerjakan, dua jam selesai, ya. Oke, tapi kita berikan waktu dua minggu. Karena saya tahu, Anda punya tugas-tugas yang lain. Ya, saya berikan waktu dua minggu, ya. Oke. Silahkan, ada pertanyaan lagi? Ya, jadi Anda cicil, ya. Dua hari sekali, misalnya, satu konten. Nah, kan kalau dua hari sekali, berarti ada kali lima, kan. Berarti 10 hari selesai. 10 hari selesai. Oke, saya ulangi. Jangan lupa menuliskan nama dan name di lipset. Ya, saya ulangi, tuliskan nama dan name. Oke, kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih. Selamat beristirahat, ya. Salam sehat semuanya. Jangan lupa prokes, dan jangan lupa senantiasnya berdoa kepada Allah. Ya, kita ucapkan Alhamdulillah, 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 pertemuan ini berlangsung dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, ya, tidak ada gangguan internet. Kalau ada yang masih ditanyakan, silakan ditanyakan lewat WAG chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berbagi tugas dengan kawannya, kompak. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.